Kepolisian Resort Sukabumi Kota Sukabumi kembali melakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap meninggalnya MDH, 9, Senin, 22 Mei 2023. Kali ini ada empat nama berinisial AS, murid SD tempat sekolah MDH yang diperiksa penyidik. Pengawas Bina Kecamatan Sukaraja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Ahmad Yani mengatakan, empat murid yang sedang diperiksa tersebut didampingi orang tua dan guru sekolah. Ada empat nama, nama AS itu ada di kelas 2-1 orang, kelas 3-1 orang, kelas 5-2 orang. Sedang dilaksanakan BAP penelusuran permasalahan oleh pihak kepolisian, ujarnya, kepada tribunjabar.id, saat ditemui di sekolah korban, pihak sekolah, Yani menyebut berjanji akan kooperatif memberikan keterangan yang sedang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Tentunya kami siap berkoordinasi, dikonfirmasi dan dimintai keterangan, bahwa kejadiannya di internal sekolah sehingga tentunya ada beberapa siswa yang dicurigai ataupun menjadi bahan, unkap Yani, pihaknya juga akan senantisa akan menunggu hasil penyelidikan dan keputusan kepolisian terhadap pelaku yang dicurigai mungkin naik jadi saksi. Naik jadi tersangka ataupun terdakwa, kami senantiasa mengedepankan Adil, bahwa yang meninggal maupun pelaku adalah putra kami. Jadi dengan sabar kita menunggu dari aparat penegak hukum dalam rangka menelusuri, kata Yani. Sementara itu, Kasihumas Polres Sukabumi Kota, Ibtu Astuti Setianingsih membenarkan adanya pemanggilan kepada empat siswa sekolah untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Iya, saya baru beres Anef Kapolda dan ikun ker kepolsek-polsek, singkatnya. Selamat hari ini mewakili teman-teman mawas, atau ketiga SPGRI dari pihak sekolah. Langkah-langkah yang kami lakukan atas kejadian yang memih, pertama mengaklifikasi bagaimana kronologisnya sebuah kali yang telah disampilkan. Yang berikutnya, bahwa kami senantiasa bersama sekolah ini, berkonsultasi, berkonsultasi dengan pihak keluarga, setiapnya bahwa kami ikut berkonsultasi. Dan kegiatan yang lainnya kami memonitor, memantau apa yang hari ini sedang melakukan oleh pihak yang berwajib. Tentunya kami siap berkonsultasi, berkonfirmasi, dimintai keterangan, bahwa karena kejadiannya di internal sekolah, sehingga tentunya ada beberapa siswa yang dicuritai, ataupun menjadi bahan pertimbangan sebagai nanti dari yang dicurigai, mungkin naik jadi saksi, naik jadi tersangka, ataupun terlakwa sesuai dengan penyelidikan dan penyelidikan. Jadi kami senantiasa mengedepankan hadil bahwa yang meninggal adalah putra kami, maupun pelakuan adalah juga warga kami. Insya Allah dalam hal ini kami tidak gegabah dalam mempertimbangkan siapa yang ditunjuk orangnya, maka pihak yang berwajiblah, yang mungkin bisa menganalisa, menindaklanjuti temuan-temuan sebagai pelakunya. Dan kami mohon maaf apa yang tadi dijelaskan, karena dalam hal ini yang namanya siswa bukan berarti istilahnya guling itu terjadi di mana, kapanpun, tetapi seperti ini adalah masif. Maksud masif itu begini loh, maupun maaf yang saya jelaskan, sehingga tanahnya seperti ini. Kalau belakangnya ada yang tidak suka, kemudian dendam, penangkutu dipanggil ke sebuah tempat, sehingga yang namanya kami susah memantau, kalau sudah dirahasiakan gitu kan ya. Jadi dengan sabar kita menunggu dari amarat pendegang hukum dalam rangka menelusuri akan permasalahan ini. Jadi sekali lagi, pihak sekolah di bawah nombor kami, insya Allah siapapun yang mengajak berbaikan, dan kami akan senantiasa proaktif, terus menerus dalam hal ini, apakah menjadi sumber berita dalam artian, pihak manapun yang menggali data, yang pada intinya adalah dari pihak kekursi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, hari ini sedang dipanggil ke populisian akan di BAP. Ada berapa orang Pak? Jadi, maaf ya, jadi tadi ada 4 nama, nama A, B, jadi ada di kelas 2, 1 orang, di kelas 4, 1 orang, di kelas 2, 1 orang, di kelas 3, 1 orang, dan di kelas 5, 2 orang. Jadi sedang dilaksanakan BAP, penasuran permalaman. Pihak sekolah, kebetulan ada di agama, tidak memiliki orang tua. Kita berkonsultasi, berkoordinasi, tentunya hari ini juga kami akan melakukan tumba, ke orang tua sesuai. Yang pertama, dalam langkah ikut jelas di kawah, yang tumbuhnya, yang tumbuh di luar sekolah, adalah selain banyak juga mungkin sepertinya, kami melakukan bukan sumber, benar-benar, tidak perlu setelah memulai keadaan, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.